Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan baca matematika sebelumnya bagaimanakah kabar anak-anak tentu baik ya Oke sebelumnya Pak guru disini akan memperingatkan kembali bahwa tetaplah jaga kesehatan terus kemudian rajin cuci tangan pakai masker dan tetap jajaran baik sini Pak guru akan menerangkan tentang kegiatan pembelajaran yaitu tentang matematika kelas 6 yaitu tentang pembagian dan perkalian bilangan bulat baik sebelumnya apa sih pengertian dari bilangan bulat itu bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan negatif yaitu negatif 3 negatif 2 dan seterusnya kemudian 0 dan himpunan bilangan positif yaitu 1 2 3 dan seterusnya kemudian bagaimanakah letak bilangan bulat ini terhadap garis bilangan seperti pelajaran yang telah kita belajar dulu yaitu di sebelah kanan ada positif di sebelah kiri ada bilangan negatif kemudian di tengah-tengahnya adalah bilangan 0 Oke selanjutnya tentang perkalian perkalian di sini mungkin sudah banyak yang tahu ada jok langsung saja kita contohkan yang pertama adalah ada 2 dikalikan 1 sama dengan 22 disini artinya yaitu bilangan positif kemudian satu itu adalah bilangan positif sehingga hasilnya adalah 22 ini juga menunjukkan bilangan positif jadi kesimpulannya jika ada positif dikalikan dengan positif maka hasilnya adalah positif terus kemudian selanjutnya yaitu ada 2 dikalikan negatif 4 dengan negatif 8 kenapa 2 disini adalah bilangan positif kemudian dikalikan dengan negatif 4 negatif 4 disini adalah bilangan negatif sehingga nanti hasilnya adalah negatif jadi kesimpulannya adalah jika ada bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif maka hasilnya adalah negatif terus selanjutnya ada contoh bilangan negatif 2 dikalikan dengan bilangan negatif 3 maka hasilnya adalah 6 6 disini adalah positif jadi disini negatif 2 itu adalah bilangan negatif negatif 3 adalah bilangan negatif sedangkan 6 adalah bilangan positif jadi bisa diambil kesimpulan bahwa jika ada bilangan negatif dikalikan dengan negatif maka hasilnya adalah positif terus selanjutnya ada contoh lagi yaitu negatif 2 dikalikan dengan 3 maka hasilnya adalah negatif 6 jadi disini negatif 2 adalah bilangan negatif kemudian 3 adalah bilangan positif dan negatif 6 adalah bilangan negatif jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif maka hasilnya adalah negatif itu adalah tentang sifat-sifat perkalian dalam operasi hitung bilangan terus bagaimana dengan pembagian? pembagian sebenarnya disini tidak jauh berbeda dengan perkalian hanya saja operasinya saja yang berbeda kalau masalah sifat-sifatnya sama karena apa? karena pembagian dan perkalian sebenarnya adalah satu tingkatan baik langsung saja kita menuju ke contohnya disini ada yang pertama adalah 30 dibagi dengan negatif eh maaf dibagi dengan 5 sama dengan 6 30 disini adalah bilangan positif kemudian 5 disini adalah bilangan positif dan 6 adalah bilangan positif jadi sama jika ada bilangan positif dibagi dengan bilangan positif maka hasilnya adalah positif kemudian contoh kedua ada 16 dibagi dengan negatif 4 sama dengan negatif 4 16 disini adalah bilangan positif kemudian negatif 4 disini adalah bilangan negatif dan negatif 4 disini adalah bilangan negatif jadi kesimpulannya adalah jika ada bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif maka hasilnya adalah negatif selanjutnya 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 ada contoh negatif 10 dibagi dengan 5 maka hasilnya adalah negatif 2 jadi disini negatif 10 adalah bilangan negatif kemudian 5 adalah bilangan positif dan negatif 2 disini adalah bilangan negatif bisa ditarik kesimpulan bisa ditarik kesimpulan yaitu jika ada bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif maka hasilnya adalah negatif kemudian selanjutnya contoh yang terakhir yaitu ada bilangan negatif 8 dibagi dengan negatif 2 sama dengan 4 disini negatif 8 adalah bilangan negatif kemudian disini negatif 2 adalah bilangan negatif dan 4 disini adalah bilangan positif jadi bisa kita tarik kesimpulan jika ada bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif maka hasilnya adalah positif jadi sebenarnya hampir sama antara pembagian dan pembagian hanya perkalian dan pembagian hanya berbeda di operasinya saja baik mungkin itu saja tentang materi pelajaran untuk pembagian dan perkalian bilangan bulat untuk kelas 6 semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali seperti sedia kalah terima kasih tetap jauh kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.